Kita berlari ke informasi lain, pemirsa pasangan Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno memasuki hari ke-100 masa pemerintahannya di Jakarta. Pasangan Anies Sandi memiliki 23 janji dalam 154 program yang dirinci menjadi 473 kegiatan. Lalu sejauh mana capaian kinerja Anies Sandi? Berikut rangkumannya. 100 hari sudah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. 100 hari juga mereka telah menjadi pemimpin ibu kota dengan mencoba merealisasikan janji kampanyenya. Meski sejumlah janji telah dilaksanakan, tapi tak jarang masih mengundang kontroversi di masyarakat. Tidak hanya soal penutupan aleksis dan pencabutan raperda reklamasi, tetapi juga soal anggaran TGUPP, anggaran renovasi kolam di areal DPRD DKI Jakarta, hingga anggaran pemberantasan tikus di rumah dinas Gubernur. Sejak dilantik Presiden Jokowi Dodo 16 Oktober 2017 lalu, duet Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah memaparkan sejumlah rencana program 100 hari kerja mereka. Yang pertama, Gubernur dan Wakil DKI menutup hotel Aleksis yang diduga sarang prostitusi di Jakarta. Kedua, di 100 hari pertama mereka berjanji akan membuka lapangan kerja dengan menciptakan wira usahawan baru. Soal pendidikan juga akan diprioritaskan dengan meluncurkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP+. Selain itu juga ada Kartu Pangan Jakarta, program Hunian DP 0 Rupiah, dan program OKO Trip dan OKO Care. Yang menarik, meski baru tiga bulan memimpin ibu kota, Anies Sandi telah membuat sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi. Di antaranya, meski berjanji open government dengan pengelolaan anggaran transparan, faktanya, budaya mengunggah rapat gubernur dengan SKPD terkait ke media sosial justru dihentikan. Tidak hanya sejumlah permasalahan tadi, tapi adanya kebijakan pengalihan fungsi jalan jati baru Tanahabang Jakarta juga menuai banyak tanggapan. Tidak hanya dari warga, tetapi juga kepolisian dan ombudsman juga ikut angkat bicara terkait kebijakan ini. Kebijakan menutup ruas jalan jati baru di pasar Tanahabang untuk mengakomodasi pedagang kaki lima juga menuai kritik keras warga. Kepolisian dan komisi ombudsman karena mengganggu arus lalu lintas. Konsep bus eksplorer gratis di Tanahabang bakal disambut aksi mogok penggembudin krolet yang mengeluhkan kehilangan penumpang. Di sektor transportasi, pasca dicabu-capargup larangan motor di jalan Tamrin, Remprov DKI mengizinkan motor kembali melintas. Dan yang mengejutkan, niat Anies Sandi menghidupkan beroperasinya beca di perkampungan dimilai sebagai kemuduran dan tidak sejalan dengan konsep transportasi massal. Yang terbaru adalah program rumah DP 0 rupiah, yang skema pembiayaannya belum bisa mengabulkan impian rakyat kecil memiliki rumah. Belum lagi, nah, yang tidak kalah pentingnya adalah soal rumah yang disediakan tanpa agunan. Nah, masih kelihatan bahwa program ini lebih banyak komunikasi publiknya daripada realitasnya. Karena masyarakat nyaris tidak memahami bagaimana prosedur memperolehnya, dan tidak diberikan secara terbuka. Menanggapi semua tudingan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senegal Uno, mengakui memang belum ada capaian yang memuaskan dalam 100 hari memimpin DKI Jakarta. Menurut saya pribadi, bukan saatnya kita untuk menempuk-nempuk dada. Kita kerja masih banyak sekali. Problem di Jakarta semakin hari semakin kompleks. Kita tidak mengukur hanya 100 hari, tapi kita ingin ke depan kerjanya lebih semangat lagi. Fokusnya di lapangan kerja, fokusnya di pendidikan, dan bagaimana di Jakarta itu hidup lebih terjangkau warganya. Terima kasih. Bagi warga ibu kota, janji yang sudah disampaikan tentu harus ditepati. Seorang pemimpin akan dimilai dari ucapannya yang satria. Tentu masyarakat menunggu. Tidak hanya pemenuhan janji, tetapi juga realisasi teknis dari sejumlah kampanye yang dijanjikan. Mulai dari rumah DP 0 rupiah, OKO Trip, hingga OKOC Mart. Karena kerja bukan hanya 100 hari, namun kerja hingga akhir masa bakti 5 tahun ke depan.